Terus, apa ya, endurance-nya lebih panjang, jadi gak cuman muncul, terus paling penting, legacy sensasinya, atau berbasis. ...perfifis pengaruh Indonesia, yaitu perifis. ...perfifis yang lain, semakin hari, semakin menjadi baik, semakin dilakukan. ...saya juga harus bisa meminta maaf juga, karena memang masalahnya adalah dan miskom PRT-nya udah meminta maaf juga, saya pun juga... Dalam beberapa waktu terakhir, industri hiburan Indonesia diwarnai oleh kontroversi yang melibatkan beberapa artis terkenal. Salah satunya adalah Dewi Persik, yang telah mendapat sorotan negatif dan menuai kontroversi atas tindakannya yang dianggap tidak pantas di depan publik. Sebagai tindakan wajar untuk memberikan pelajaran kepada Dewi Persik agar tidak sembrono dalam bertindak dan mengontrol emosinya, beberapa artis terkenal seperti Agnes Monika dan Soimah, serta masyarakat umum memilih untuk memboykot kehadiran Dewi Persik di layar televisi Indonesia. Reaksi negatif terhadap Dewi Persik tidak hanya datang dari masyarakat biasa, tetapi juga dari sesama rekan artis yang merasa keberadaannya tidak lagi pantas untuk dipertahankan di industri hiburan. Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, tanggap menanggapi dan menyarankan agar stasiun televisi menghentikan eksistensi Dewi Persik dalam program-program mereka. Tindakan ini didukung pula oleh Agnes Monika, seorang artis yang dihormati dan memiliki pengaruh besar di industri hiburan Indonesia. Dukungan Agnes Monika terhadap tindakan KPI terkait pemboykotan Dewi Persik bertumpu pada tujuan yang sama, yaitu memberikan efek jerak kepada Dewi Persik agar tidak lagi terlalu sombong dan merugikan dunia keartisan. Dalam pandangan mereka, pemboykotan Dewi Persik merupakan langkah yang perlu diambil agar artis-artis yang terkenal tidak merasa memiliki hak istimewa dan tampil seenaknya tanpa memikirkan dampaknya terhadap masyarakat dan citra industri hiburan Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya sanksi seperti pemboykotan, diharapkan Dewi Persik dapat belajar dari kesalahannya, memperbaiki perilakunya, dan menyadari tanggung jawabnya sebagai figur publik yang dijunjung tinggi. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi artis-artis lainnya agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara di depan umum. Pemboykotan Dewi Persik dianggap sebagai tindakan yang perlu dilakukan untuk menjaga kualitas dan integritas industri hiburan Indonesia serta menyatakan bahwa tidak ada artis yang berada di luar batas etika dan moral yang berlaku. Sebagai narasi yang lebih panjang, tindakan pemboykotan Dewi Persik dalam industri hiburan Indonesia menggambarkan pentingnya etika dan tanggung jawab sebagai artis. Dukungan yang diberikan oleh Agnes Monika dan Soimah, serta pandangan masyarakat umum, menunjukkan betapa pentingnya menjaga kualitas dan moralitas dalam dunia hiburan. Semoga dengan adanya sanksi ini, Dewi Persik dapat merefleksikan diri dan melakukan perubahan yang positif untuk pemulihan masa depan, sementara artis-artis lainnya juga dapat mengambil pelajaran penting dalam menjalani profesi mereka dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.